Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua jadi disini teman-teman semuanya kita mau buat cara menyambung kabel antena teman-teman jadi dimana biasa kita lihat cara penyambungannya itu ya biasa-biasa tapi ini luar biasa teman-teman bagaimana caranya ini kan untuk kita menyambung nanti contohnya seperti ini teman-teman ini kita kupas dulu nah ini agak panjang teman-teman seginilah jadi kita putar seperti ini kiranya sudah putus tinggal kita tarik teman-teman lepas seperti ini selanjutnya ini pun sama teman-teman panjangnya kita buat sama teman-teman sini oke nah ini genda seperti ini nih udah dua seperti ini ini langsung kita sisihkan dulu seperti ini ini jangan sampai putus teman-teman nah Coba kita pisahkan dulu ini dan yang ini juga sama teman-teman eh jadi yang untuk lapisan dalam ini yang aluminium dalam ini nah ini kita coba aja seperti ini ini juga sama teman-teman oke udah seperti ini ini kita kupas ini juga yang dalamnya oke seperti ini ini pun sama oke jangan lupa kita gosok teman-teman supaya tv-nya pun terang lah jadi tidak ada gangguan konslet-konslet pesulap merah pun belum tahu trik ini teman-teman nah jadi kasih tahu sama pesulap merah supaya dia tahu trik ini teman-teman nah seperti itulah oke udah seperti ini nah ini selanjutnya ini kita apa teman-teman teman-teman kita bengkokkan sedikit seperti ini nah oke ini teman-teman udah bentuk seperti inilah nah oke ini kita kasih rapat aja ini sedikit udah seperti ini nah bisa kita lihat nah kita masukkan kemari teman-teman kita masukkan kemari oke nah udah seperti ini nah ini langsung kita gulung teman-teman oke nah ini gulung yang rapi seperti ini kita lilit aja oke oke nah hasilnya pun rapi sekali teman-teman anti putus lah oke ini coba kita rapikan terlebih dahulu teman-teman jadi ini langsung kita lilit-lilit aja oke teman-teman ini udah kita rapikan seperti ini selanjutnya ini kita kasih fluk teman-teman nah ini ada fluk untuk menyolder nah ini langsung kita oleskan aja teman-teman nah seperti ini kita oleskan secukupnya lah nah bagian-bagian ini ini oke nah ini kan udah kita tempelkan fluk teman-teman nih oke selanjutnya ya langsung aja kita solder teman-teman seperti ini kita perhatikan oke supaya hasilnya maksimal teman-teman nah seperti ini teman-teman saya lihat hasilnya luar biasa teman-teman oke nah saya terlihat disini hasilnya maksimal teman-teman bedalah daripada yang biasa-biasa nah ini kan udah seperti ini ini langsung kita bungkus seperti ini teman-teman nah hasilnya rapi sekali teman-teman nah ini langsung kita bungkus balik yang putih tadi nih seperti ini oke nah ini gak masalah teman-teman kita bungkus aja seperti ini yang penting serabut ini sama putih ini menyatu teman-teman oke dia gak bisa pisah seperti itulah nah ini kan udah kita jepit nah ini langsung kita lilit seperti ini teman-teman oke yang ini tadi kita lilit seperti ini oke nah jadi yang ini tadi ketemunya sama kemari teman-teman oke nah seperti ini kita ketemukan wire yang tadi ujung ke ujung nah ini langsung kita nyatukan kemari teman-teman nah oke nah ini udah super kuat teman-teman selanjutnya yang tadi lapisan tadi ini yang sisa potongan tadi dalamnya ini ini langsung kita belah aja teman-teman seperti ini nah oke 13 seperti ini nah bagi dua gini nih nah ini langsung kita tutup kembali teman-teman oke nah seperti ini teman-teman nah ini tinggal di isolasi aja selapis sudah bisa teman-teman nah seperti inilah hasilnya teman-teman ini pun sangat kuat teman-teman oke teman-teman mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan semoga bermanfaat saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih oke 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 oke